assalamualaikum sahabat silat semuanya garda dua dua disini mengajak sahabat silat semuanya untuk mendukung perjalanan channel dari dulur kita antotrek wanaro sakti karena di channel antotrek wanaro sakti ini banyak sekali info-info bermanfaat buat kita semuanya tentunya dalam dunia pencak silat ditunggu ya kedatangnya di channel antotrek wanaro sakti jangan lupa like share comment and subscribe terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan salve salam jinsul oke welcome back di channel youtube antotrek wanaro sakti jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe channel youtubenya beliau salve salam jinsul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya antotrek salam jinsul ya selamat malam teman-teman semuanya semoga dimanapun kalian berada selamat berada sehat walafiat amin ya pada malam kali ini saya ingin membahas ataupun menceritakan yaitu sebuah momen dari para senior ya senior di Madiun sini jadi tadi awal mulanya sebenarnya saya menyimak di grup grup para senior ya jadi tadi itu ada beberapa senior yang membahas atau mengingat tentang masa lalu waktu berjuang di KSP Kera Sakti ya mereka bercerita panjang lebar bercerita mengenang masa lalu sepertinya sangat antusias para senior ini lalu ada foto ya teman-teman foto yang menarik perhatian saya yang akhirnya saya bertanya-tanya kepada beberapa senior yaitu fotonya seperti ini ya ada banyak sekali ini warga KSP Kera Sakti dulu ini ya foto ini diambil pada tahun 94 ya teman-teman di Caruban tempatnya di gedung Garuda ya untuk teman-teman yang ada di Caruban pastinya juga sudah tahu gedung Garuda itu sebelah mana ya kalau teman-teman yang belum tahu gedung Garuda itu sebelah timurnya taman kota Caruban ya itu ada sebelah timur ada pos polisi lalu sebelah timurnya lagi ya itu ada gedung Garuda ya kenapa para senior ini berkumpul di sana teman-teman ya menurut cerita tadi dari beberapa senior yang saya tanyakan yang saya tanya jadi sebelum karena pengesannya masih di Kodim ya masih di Kodim sebelum pengesan itu para senior ini berkumpul ya teman-teman seperti kita juga kalau mau pengesan berangkat kita berkumpul dulu ya begitu juga para senior berkumpul dulu di gedung Garuda Caruban dan lalu berangkat bersama ke Kodim tapi foto ini diambil setelah mengikuti pengesan ya jadi sepulang pengesan berkumpul lagi lalu diambil foto ini ya disini ada tiga angkatan ternyata teman-teman jadi ada angkatan 45 47 dan 48 ya ada beberapa senior yang saya kenal dekat disini ada dua yang saya kenal dekat tapi sayangnya kebanyakan dari pas senior yang ada di foto ini kebanyakan sudah tidak aktif ya mungkin karena kesibukan bekerja dan sebagainya tapi ada dua senior yang masih aktif sampai saat ini yang pertama adalah Mas Purnomo ya Mas Purnomo ini tinggal di Desa Ngepeh Saratan Madiun dekat Tugu IKS yang ini ya ini dari Tugu IKS ini ke utara 50 meter sudah sampai di rumah beliau rumah beliau ini ada toko bangunannya jadi disitulah rumah beliau mungkin untuk teman-teman yang ingin mampir kesana silahkan pastinya disambut dengan baik saya juga pernah kesana dan disambut dengan baik teman-teman ya lanjut Mas Purnomo ini ternyata angkatan 47 47 jadi beliau ini di foto ini sedang mengantarkan adiknya adik siswanya pengesahan lalu pulang ya ini Mas Purnomo ini saya panggil Mas Pur aja biar enak Mas Pur ini aktif di pengurus cabang pengurus cabang Madiun beliau sebagai pengurus cabang disini jadi beliau masih aktif sampai saat ini mengurusi acara-acara di cabang Madiun dan lagi ada satu senior lagi juga yang saya kenal dia ada Pak Joko Pak Joko ini angkatan 48 jadi sini begini teman-teman di foto ini yang senior di depan angkatan 45 lalu 47 baru 48 seperti itu kesaksian dari Pak Joko ya jadi Pak Joko ini di belakang tidak begitu kelihatan kelihatan sedikit ini seperti ini kelihatan sedikit ini beliau bercerita tadi saya angkatan baru jadi di belakang padahal waktu itu angkatan barunya angkatan 48 seperti terlihat dari fotonya dari pose-pose foto yang ada di foto ini Pak Joko ini sangat gembira sangat antusias tentu saja sangat senang habis menghadiri pengesahan pastinya kita juga kalau habis dari pengesahan sangat gembira sekali dan ada satu lagi senior yang di depan ini yang split yang di depan ini video ini bernama Pak Nur Kolis sekarang sebagai sekretaris desa di desa Sumber Sari menurut kesaksian Mas Pur tadi tetapi beliau sudah tidak aktif dan saya juga belum pernah ketemu dengan beliau makanya saya tidak bisa bercerita banyak tentang beliau inilah momen-momen yang mungkin menurut saya sendiri momen seperti ini momen berharga ya teman-teman jadi masih ada kenangan dulu kenangan para senior di tahun-tahun yang lalu awal-awal berkembangnya KSP Kerasakti jadi untuk kita lihat lagi untuk anak cucu kita itu sangat-sangat momen yang berharga jadi sebenarnya mengabadikan momen di setiap acara KSP Kerasakti itu sangat penting apalagi tentang perkembangan KSP Kerasakti yang sekarang alhamdulillah sangat pesat juga jadi kita melakukan dokumentasi itu sebenarnya sangat penting tidak ada salahnya ya teman-teman jadi kita nanti kalau ada dokumentasi mungkin saat ini ya teman-teman 2021 kita badikan cerit kita badikan kegiatan KSP Kerasakti lalu 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian momen yang kita badikan di 2021 ini sangat berharga juga teman-teman jadi tidak ada salahnya kita kalau di setiap kegiatan KSP Kerasakti kita mengabadikan momen-momennya ya mungkin cukup seperti itulah teman-teman sedikit informasi dari saya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya kalau ada salah-salah kata saya minta maaf saya antar track salam kincu